Halo Goncok Ide, kembali lagi di channel Budang Digital bersama dengan saya Ria Sendri kali ini kita akan membahas seri terbaru kamera flagship dari Sony yaitu Sony A7R Mark V nah, ada apa aja nih yang baru di kamera seri Mark V ini dibanding dengan seri sebelumnya yaitu Mark IV yuk kita bahas satu persatu dari segi spesifikasi, kamera full frame ini masih sama dengan kamera seri sebelumnya R Mark IV dia masih menggunakan resolusi 61MP nah, untuk improvement yang paling menonjol di kamera Mark V ini adalah dia ada tambahan AI Processing Unit untuk autofocusnya nah, untuk meningkatan autofocus ada 3 poin yang kita bisa ambil yaitu dari autofocus ke manusia yang sebelumnya dia hanya untuk mata dan wajah sekarang dia ada improvement untuk pose ekstimasi pose ya jadi, tidak hanya mata atau wajah jadi, saat kita berpaling kamera dapat mengambil fokus untuk pose badan kita selanjutnya, untuk bird dan animal yang sebelumnya hanya untuk burung dan hewan biasanya mamalia, anjing atau kucing sekarang ada tambahan lagi untuk insect atau serangga dan jenis-jenis burung ataupun hewannya pun juga sudah ditambah untuk di dead base-nya untuk selanjutnya, improvement yang ada di kamera 7R Mark V ini dia adalah di bagian stabilisernya 5 axis stabilisernya sekarang sudah improvement sampai 8 stop untuk stabilitasnya untuk di seri R Mark V ini, yang sebelumnya di kamera R Mark IV itu dia menggunakan creative style sekarang di kamera ini dia sudah diubah menjadi creative look nah, di sini ada beberapa macam ada ST, PT, NT, VV nah, ini ada 8 settingan lagi yang kita masih bisa ubah sesuai dengan selera kita fitur ini memudahkan kita saat pengambilan gambar untuk tuntun yang sesuai dengan kita inginkan kontrol GD dan yang tidak kalah penting kamera ini masih bisa menggunakan fitur pixel shift multi shooting pengambilan foto dengan beberapa gambar atau shoot dia bisa sampai 240 juta piksel nanti untuk hasilnya harus di edit kembali ya jadi seperti di jahit untuk pengambilan video, kamera ini mampu merekod video sampai 8K, sampai 24 fps dan 4K-nya 60 fps dengan 10 bit, 422, 16 bit raw output dan tidak lupa, sudah ada S-Log 3 dan S-Cinetone dan tentu yang terakhir dari segi desain, kamera ini mengalami beberapa perubahan yaitu di bagian layar dan tombol-tombolnya yuk kita cek dari segi desain, kamera ini banyak sekali mengalami perubahan diantaranya di mode-nya mode foto dan video sekarang berada di sini ya ada tombolnya untuk perubahannya di sini untuk tombol record sudah semakin besar nah, untuk compensation-nya yang biasa di sini sekarang diubah menjadi wheel untuk custom button dari segi layar yang sebelumnya hanya tilt sekarang dia kombinasi antara tilt dan juga articulate nah, ini bagus sekali untuk moncok GD memudahkan dalam pengambilan sudut-sudut foto yang bervariasi tidak lupa, dia juga ada fitur penutup atau pelindung sensor saat kita membuka lensa nah, itu tadi fitur-fitur terbaru yang ada di Sony A7R Mark V jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini dan nantikan video-video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati